Hai assalamualaikum kali ini aku akan membuat kue dari jagung jadi ini biasa disebut lepet atau kalau istilah jawa disebut kue lemet nah seperti apa tutorial cara pembuatannya simak video berikutnya terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap jadi disini aku menggunakan jagung manis yang masih lebih mudah kalian sisir terlebih dahulu baru setelah itu di blender oke di sini untuk bahan jagungnya aku menggunakan jagung manis yang udah aku sisir atau aku pipil serta juga aku menggunakan kelapa parut aku gunakan kelapa yang masih setengah muda supaya nanti hasilnya lebih lembut dan lebih enak juga disini aku menggunakan garam sejumbut garam saja ya vanili vanili bubuk gula pasir tepung kanji nah untuk daun daripada jagungnya atau istilah jawanya ini kelopet ya jangan dibuang karena ini akan aku gunakan nanti untuk membungkus daripada kue jagungnya akan aku blender atau boleh menggunakan chopper jagung manis serta gula pasir hingga halus masih ena 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 campur antara jagung manis yang kita blender tadi dengan garam vanili serta tepung kanji juga kelapa parutnya aduk hingga tercampur rata semua setelah tercampur rata semua lalu bungkus dengan menggunakan kulit daripada jagung tentunya kulit jagungnya dicuci bersih terlebih dahulu ya dan digunting di bagian kerasnya supaya mudah untuk melipat nah untuk daunnya ini akan aku bentuk seperti ini jadi aku lipat di bagian ujung-ujungnya lalu aku beri staples kalau istilah jawa ini dibentuk sudi tapi kalau istilah nasionalnya saya kurang paham ya jadi yang paham silahkan saja komen di bawah lakukan ke semua daun hingga selesai selamat menikmati 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 kalau sudah selesai semua lalu tuang untuk adonan jagung tadi kurang lebih 2 sendok makan setelah setelah itu siap untuk dikukus kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 20 menit dikukus lalu dinginkan terlebih dahulu nah ini setelah dingin lalu akan aku hias saja dengan menggunakan daun pandan seperti ini lalu setelah itu kue jagung lepet atau juga bisa dibilang lemet siap untuk disantap nah ini akan aku coba teksturnya lembut ada rasa manis dan gurih dari kelapanya selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati